Halo selamat datang di channel belajar bentar sekarang kita akan membahas mengenai virtual desktop Apakah ada yang belum tahu apa itu virtual desktop kalian lihat disini disini kita membuka ada Excel Word browser dan sebagainya tentunya jika kalian lihat disini terlalu banyak yang kita buat dan tentunya kadang-kadang kita menjadi pusing waktu dulu di Windows XP atau Windows 7 kita harus melakukan seperti minimalis saja dan sekarang tentunya di Windows 10 ini terdapat yang namanya virtual desktop kita lihat virtual desktop itu bisa dibuka dari task view seperti disini task view dan disini adalah virtual desktop bisa dilihat dari task view jika kalian lihat disini icon task view dan disini adalah aplikasi yang kita buka dan jika kalian klik disini ini akan membuat virtual desktop yang baru seperti kentunya kita klik dan disini terdapat dua di mana desktop satu ada aplikasi ini dan yang berikutnya sama sekali tidak ada aplikasi jadi misalkan kita lihat disini kosong setelah kita lihat lagi disini dan berikutnya disini banyak aplikasi yang sebelumnya itulah penggunaan virtual desktop sekarang kita pindahkan aplikasinya sekarang kita pilih lagi task view jika diantara kalian ada yang belum tahu cara menggunakan shortcut task view kalian bisa menggunakan tombol Windows plus tab pertama kita tag dulu tombol Windows sampai nyala setelah itu kalian pencet tab setelah ini dia akan langsung ke mode task view dan sekarang kita tinggal melakukan drag and drop ke desktop ke desktop dua atau virtual desktop secara yang bersama seperti yang biasa kita lakukan pilih dan drag and drop di desktop dua disini dan kita lihat disini sekarang baru ada word dan kita lihat lagi disini seperti yang sebelumnya kita menggunakan shortcut kita menggunakan shortcut tombol Windows plus tab dan kita lihat disini kita pergi ke desktop satu dan sekarang kita pergi lagi yang berikutnya Excel sudah dan kita coba yang lainnya sekarang kita coba kita menggunakan kita menggunakan beberapa keyboard shortcut untuk mempermudah dalam menggunakan test view sekarang untuk membuka open test view kita menggunakan tombol Windows plus tab seperti ini dan untuk menambahkan visual desktop kalian menggunakan tombol Windows control plus D Windows control plus D seperti ini Windows control plus D secara otomatis kalian langsung lihat jika layar ini bergerak kita lihat lagi disini task view kita ke desktop satu disini sudah ada desktop yang ketiga kita lihat sekarang dan yang berikutnya adalah berpindah antar virtual desktop caranya adalah menekan tombol Windows plus control plus tanda panah disini tanda panah yang bisa digunakan adalah kanan kiri tentunya jika kita menggunakan kanan kita akan ke kanan ketika kita ke kiri kita akan ke kiri kita lihat disini control nah Windows control plus kanan Windows control plus kanan dan sekarang kita menggunakan Windows control kiri Windows control kiri seperti itu Windows kanan Windows kiri dan berikutnya adalah untuk menghilangkan virtual desktop itu sendiri disini kita ada tiga desktop satu dua dan tiga dan disini kita bisa menggunakan caranya dengan menekan tombol X atau close tentunya untuk menambahkannya kalian tinggal menekan tombol plus atau kalian menggunakan shortcut kita lihat dulu di awal kita lihat dulu di awal disini sekarang kita tekan supaya ada supaya kalian bisa melihat pertama adalah nombol Windows control dan F4 Windows control dan F4 sekarang kita gunakan tapi jika kita gunakan disini maka yang hilang adalah desktop Windows yang pertama atau virtual desktop yang pertama kita pindah ke virtual desktop yang ketiga dan sekarang kita tekan ctrl Windows F4 dan kita lihat disini langsung hilang seperti halnya juga kita bisa menekan ctrl F4 saja oh ternyata tidak bisa sekarang kita tekan tombol Windows ctrl F4 dan sama kita bisa menghapusnya juga kita lihat sekarang kita lihat lagi kita bikin dan kita pindah kita juga bisa menggunakannya disini begitu saja cara menggunakan virtual desktop mengaktifkan dan menggunakan tombol shortcut terima kasih terima kasih terima kasih